Muzikasa kami dirikan tahun 2008, saya dan rekan saya Tommy Prabowo, kami studi di Jerman, saya lulus 2006, Tommy Prabowo lulus 2007. Kemudian kami kembali ke Jakarta mencari tempat yang lumayan strategis tapi terjangkau, kemudian kami mencari tanggal baik, jadi kami resmikan Muzikasa tanggal 20 Agustus tahun 2008. Visi kita sebetulnya bermusik tidak harus menjadi profesional, tapi kami percaya bahwa dengan bermusik manusia menjadi lebih lengkap. Karena musik adalah bahasa yang universal, yang bisa mewakili semua kebudayaan. Visi kami adalah meningkatkan apresiasi masyarakat mengenai bagaimana bermusik dengan baik, khususnya di bidang kami adalah musik klasik. Program belajar-mengajar di musik kasa yang paling banyak adalah singing, berupa pola vokal, materi vokal, dan interpretasi vokal. Ada juga jurusan piano. Piano kurikulumnya untuk pemula dan menengah. Kalau untuk pemula, kami arahkan ke klasik. Tetapi kalau untuk siswa-siswi yang mulai belajarnya dengan usia yang tidak muda lagi, kami sarankan untuk mengambil jurusan yang lebih muda, yakni jurusan pop. Kemudian membuka juga jurusan kendak tim untuk orkestra dan paduan suara. Juga teori musik berapa di antara mereka sekarang sedang belajar atau bahkan sudah lulus dari perguruan tinggi di luar negeri, antara lain di Jerman, di Austria, dan di dunia, dari Amerika. Di sini Satria Krishna, tenor yang sedang menjalani pelatihan bersama National Opera Studio. Dulu saya belajar di sana bersama Ko Akis, Bapak Joseph Ristanto Pantiaso. Dari tahun 2009 sampai tahun 2012, Ko Akis dan Mas Tommy bukan seorang guru yang cuma berhenti dan puas atas apa yang mereka raih sampai sekarang. Mereka masih tetap belajar dan itu hal yang selalu saya tanamkan di dalam diri saya sendiri untuk tidak selalu puas. Hingga saya bisa mencapai di sini, belajar lima tahun di Belanda, dan sekarang memulai karir. Guru dan murid di Musikasa adalah keluarga, dan itu hal yang paling membuat saya senang di Musikasa. Terima kasih Musikasa, sukses selalu, sampai jumpa di Indonesia atau di sini. Saya kursus di Musikasa sudah sekitar 6-7 tahun. Jadi dulu, tahun 2007, saya sakit di diagnosa. Jadi saya punya nodul, nodul di pita suara. Kata dokter karena overuse kita suara, terus mungkin teknik yang salah, emang agak bikin saya down. Kata dokter, saya harus merubah pola hidup, dan saya harus berhenti dulu nyanyi sih, kayak istirahat dulu nyanyi, benerin lagi suaranya dari awal. Akhirnya saya waktu itu ketemu sama Ko Akis, dan puji Tuhan sih, 2 tahun kemudian nodul udah hilang. Menurut saya sih, teknik musik klasik bagus untuk diteramkan di musik pop. Karena teknik klasik mengajarkan bahwa kita tuh menyanyi di pop gak hanya sekedar penjiwaannya, tapi mengerti isi dari maksudnya penciptanya menciptakan lagi itu. Kami tidak menyelenggarakan ujian, tetapi evaluasi hasil belajar tetap kami lakukan setiap 2 bulan sekali. Berupa apa yang kami sebut dengan Fursingen, yakni bernyanyi di depan orang lain. Kemudian setelah Fursingen, kami mengadakan juga konser di luar musik asa, berupa Fortress Abend, malam presentasi. Musik itu sesuatu yang luhur, dan yang saya rasakan itu keindahan dan kejujurannya. Itu yang mau kita bagi kepada mereka yang baca di sini. Terima kasih telah menonton!